bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo para sahabatku dimanapun berada khususnya para subscriberku selamat bergabung kembali di channel youtube kami ewa kolis salam sahabat kembali nah seperti biasa kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan men-super channel kami ini doa kami semoga kalian semua yang telah menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah amin ya rabbi alamin nah sebelum melanjut sahabatku silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini nah sahabat-sahabatku di video kali ini kami akan membagikan video secara khusus pada kalian semua mengenai cara untuk mencerahkan dan menghaluskan kulit wajah dengan menggunakan bahan alami yang pertama adalah tepung beras kemudian ada telur kita ambil bagian kuningnya saja kemudian ambil mentimun mentimun ini terlebih dahulu akan saya parut ada banyak cara mencerahkan kulit wajah secara alami yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya memilih produk skincare yang benar atau menggunakan bahan alami dengan begitu kulit wajah menjadi lebih terawat sehingga anda bisa tampil lebih percaya diri setiap orang tentu ingin punya kulit yang bersih dan terbebas dari jerawat serta plek hitam untuk mewujudkannya pun tidak sulit dan tidak harus menggunakan produk perawatan kulit wajah yang mahal anda hanya perlu rutin menjaga kesehatan dan kebersihan kulit wajah serta memastikannya tetap terhidrasi selain itu cukupi pula kebutuhan nutrisi harian dengan baik karena ini juga menjadi bagian penting dalam mencerahkan kulit wajah beragam cara mencerahkan kulit wajah secara alami yang bisa kalian lakukan ada beberapa cara mencerahkan kulit wajah secara alami yang mudah dilakukan yaitu menggunakan racikan ini nah tak perlu kita penyelebar yuk kita masuk ke tahap meracik ketiga bahan ini ini dia ketiga-tiganya nah pertama kita ambil secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan tepung beras kita gunakan terlebih dahulu sekitar 1 sendok makan setelah itu mentimun ini diparut terlebih dahulu kemudian diambil airnya kita siapkan wadah lalu timunnya diparut ini sudah cukup kemudian kita saring terlebih dahulu mentimunnya kita ambil cuma airnya saja ya setelah timunnya diparut kemudian disaring diambil airnya saja secukupnya ya kemudian kita masukkan ke dalam tepung berasian tadi lalu diaduk setelah itu kita pecahkan telurnya kita ambil kuningnya saja kita ambil setengah dari kuning telur ini karena berasnya pun sedikit jadi kita ambil setengah dari kuning telur ini kemudian diaduk sampai tercampur dengan rata setelah itu diaduk-aduk diaduk-aduk sampai betul-betul tercampur dengan rata masker ini sangat ampuh untuk memutihkan wajah yang penting rutin memakainya kalian bisa pakai dua kali dalam sehari yaitu pagi dan malam hari sebelum tidur ini kalian bisa pakai 4-5 kali dalam satu minggu atau bisa dipakai tiap hari yaitu lebih bagus karena racikan ini mempergunakan bahan-bahan alami jadi aman untuk dipakai tiap hari oke kita akan mengaplikasikan pada wajah wajah terlebih dahulu dicuci sampai bersih agar terhindar dari sisa-sisa make up dan debu-debu yang menempel kemudian dikeringkan menggunakan handuk kecil atau tisu nah kita akan mengaplikasikan pada wajah seperti ini setelah itu didiamkan 20 menit ya kalau lebih dari itu atau sampai kering nah kita oleskan ke wajah secara merata setelah itu didiamkan sampai kering nah cukup mudah bukan untuk membuat masker pemutih wajah ini sangat gampang-gampang didapat dan ini bahan-bahannya murah meriah jadi tak ada salahnya dicoba nah oke sahabatku sampai disini dulu video dari kami selamat mencoba semoga bermanfaat nah sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi kritik saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat silahkan di like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati